Assalamualaikum teman-teman para berlur, berjumpa lagi dengan saya Amatir Tech Apa kabarnya teman-teman para berlur semua, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya Di video kali ini tentang hair dryer channel Enko ini ya berlur ya Masalahnya untuk hair dryernya ini mati tidak bisa nyala ya berlur ya Oke berlur langsung saja cek bongkar ya Apa penyebab masalah hair dryer ini tidak bisa dinyalakan ya Lepas dulu 2 buah baut yang ada di gagang hair dryer ini ya berlur ya Lepas penutup belakang, putar kiri sedikit berlur ya Lalu tekan ke belakang, nah seperti ini ya berlur ya Ini agak keras sedikit ini ya berlur ya Tekan dulu bagian atas ini ya berlur ya Oke berlur sudah terbuka ya disini untuk bagian hair dryernya ya Disini ini ada kabel yang putus ini ya berlur ya Ini kabel colokannya ini ya berlur ya putus ya berlur yang warna coklat ini ya Ini kabelnya arahnya kemana ini ya berlur ya Ini sepertinya ini lari ke sini ya berlur ya Nah ini ada bekas solderan ini ya berlur ya Kemungkinan putus ya berlur ya Atau lepas dari solderannya ini ya Nah ini nih yang sweet ini ya berlur Oke berlur coba kita lihat dulu bagian dalamnya ini ya Saya nyalakan flash dulu ya biar kelihatan Disini untuk kabel ke motor blowernya ini oke ya Tidak ada yang putus ya berlur ya Ini untuk heaternya ini bagian depan juga oke ya berlur ya Tidak lepas ya Jadi untuk dalam kondisinya kelihatannya oke ya berlur ya Cek untuk putaran motor blowernya juga oke ya berlur ya Tidak macet ya Oke berlur lanjut untuk pasang dulu kabel yang Copot atau yang lepas ini ya berlur ya Kita pasang kita solder ya Sampai jumpa hai oke bro luruh untuk kabel power atau kabel colokannya sudah terpasang ini ya sekarang coba kita rapikan kabelnya ya kita cek lagi apa penyebabnya kok kabel ini bisa putus dari disolderanya ya bro luruh ya Nah ternyata ini masalahnya ya bro luruh ya harusnya disini ada klaim untuk kabel colokan atau kabel powernya ya di sebelah sini ya tapi disini enggak ada ya bro luruh ya nah ini ya bro luruh ya ini kalau enggak ada klaimnya kabelnya jadi ketarik-tarik ya saat digunakan apalagi kalau pegangnya itu kabelnya ya bro luruh ya kabel coklat ini pendek ini jadi kemungkinan yang ketarik pertama kabel coklatnya ya bro luruh ya Hai nah disini saya tambahkan solasi ya bro luruh ya karena tidak ada klaim saya gunakan solasi aja di sini agar ada stopper ya biar kabelnya itu tidak ketarik keluar ya Nah seperti ini ya bro luruh ya jadi saat kabelnya ini ketarik ini ketahan isolasinya ya jadi aman untuk kesambungan kabel di dalam gagang air dryernya ini ya atau untuk ke saklar air dryernya ya oke bro luruh kita pasang dan rapikan dulu ya sebelum kita coba ya oke selamat menikmati oke brolur sudah terpasang semua ya saatnya untuk coba kita tes nyalakan ya brolur ya alhamdulillah brolur untuk air dryer sudah bisa dinyalakan lagi ya ini penyebabnya cuma karena kabelnya tadi yang lepas ya brolur ya oke brolur selesai sudah tentang kebaikan air dryer yang mati ya brolur ya oke brolur sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like share and subscribe channel ini ya teman-teman para perlur agar channel ini bisa lebih berkenang lagi terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh